Inni ma'kaya masrur Nah pada kesempatan kali ini pemirsa Kita akan membahas berkenaan dengan khutbah huzur Pada tanggal 30 November 2018 di Baitul Futuh, Mordan, London Berkenaan dengan keteladanan para sahabat Nabi Muhammad SAW Namun lebih banyak huzur menyampaikan zikril khair Berkenaan dengan tokoh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yang sama-sama kita kenal Bapak Maulana Sayuti Ahmad Aziz Syahid Nah untuk membahas berkenaan dengan beliau Telah hadir bersama kita Bapak Maulana Basuki Ahmad Yang sekarang sudah berada di studio Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini seperti yang Bapak ketahui Kita akan membahas berkenaan dengan tokoh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Bapak Maulana Aziz Ahmad Syahid Nah banyak juga pertanyaan Kita biasa ketemu dengan beliau Tapi banyak juga yang tidak mengetahui biografi beliau Kapan beliau masuk Jamiah Kapan beliau menjadi Mubali Apa saja prestasi beliau Mungkin bisa dijelaskan sekarang ini dengan biografi beliau Jadi pertama kita tentu sangat kehilangan Kita sebagai junior-juniornya sangat kehilangan dengan pribadi beliau Seorang wakif jenegi, seorang pecinta hilafat yang luar biasa Mualana Haji Sayyati Ahmad Aziz Syahid 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 Marhum Sehingga begitu luar biasanya dan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis mengangkat Zikre khair beliau dengan cukup panjang di dalam khutbah beliau tanggal 30 November tahun 2018 Jadi memang kita Jemaat Ahmadiyah Indonesia sangat kehilangan Salah satu putra terbaik dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia Hudur menceritakan bahwa di dalam khutbah ini beliau wafat tanggal 19 November tahun 2018 Di Rabuah, Pakistan Bagaimana beliau di akhir-akhir hayat beliau ketika sakit terakhir beliau Berupaya untuk melawan penyakitnya Kemudian beliau berikhtiar untuk melakukan pengobatan, perawatan jantung beliau di Tair Heart Institute di Rabuah Namun Allah telah berkendak lain sebagai pecintanya Telah mengambil beliau berpulang tanggal 19 November tahun 2018 Dan Hudur menyebutkan bahwa beliau dikaruniai meninggalkan ketika beliau meninggal Beliau wafat meninggalkan satu orang istri, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan Dari anak-anaknya kemudian lahir sepuluh cucu Dan yang luar biasa enam diantaranya adalah wakifin now Jadi luar biasa yang beliau tinggalkan juga untuk kita Dan Hudur mengutip bagaimana rewayat beliau Tentu kita karena berjalan mengidata Kita melihat bagaimana rujukan dari Hudur ini Bahwa beliau Bapak Sayuti Almarhum lahir pada tanggal 17 Agustus 1944 Jadi tanggalnya pun luar biasa Satu tahun sebelum kemerdekaan Indonesia Dan ketika saya membaca Hudur ini banyak Ada beberapa tanggal nanti yang cukup menarik Kaitannya dengan kehidupan beliau Saat beat beliau Itu banyak tanggal-tanggal yang menarik 17 Agustus 1944 di Hibone di Sulawesi Selatan Beliau menuntut jamiah di Rabuah Dari bulan September 1966 sampai bulan Oktober 1971 Jadi kurang lebih lima tahun satu bulan Beliau menempuh pendidikan di sana Pada bulan April 1972 Beliau diangkat sebagai Ditetapkan sebagai membalik markazi di Indonesia Jadi memang beliau pulang ke Indonesia Kemudian ditetapkan sebagai membalik markazi Tahun 1985 beliau mendapatkan gelar syahid Jadi beliau cukup unik Jadi gelar syahid beliau beliau dapatkan di lapangan Atas prestasi capaian-capaian beliau Dalam pengkhidmatan beliau di lapangan Kemudian beliau dianugerahi gelar syahid Kemudian tahun 2000 beliau mendapatkan Koronitok beribadah haji Sampai itulah Dan tahun 1972 sampai 1979 Beliau berkhidmat di Sumatera Bagian Selatan Kita sering menyebut istilah Sumbaksel Sumatera bagian Selatan itu meliputi Sumatera Selatan itu sendiri Lampung, Jambi, Bengkulu Banyak sekali capaian-capaian Karena saya juga pernah bertugas di Sumatera Selatan 6 tahun Saya juga kadang ke Lampung Pernah juga ke Bengkulu, Jambi Memang nama beliau cukup harum Banyak sekali capaian-capaian yang beliau lakukan di sana Kemudian tahun 1979 sampai 1981 Beliau berkhidmat sebagai dosen di kursus mu'alimin Dan ada kursus mu'alimin yang Dalam tempoh yang satu tahun meluluskan mu'alim Satu tahun meluluskan mu'alim Kemudian tahun 1981 ditetapkan sebagai Mubalik Jemaat Prokerto Artinya beliau dikirim kembali ke lapangan Tahun 1982 beliau ditetapkan sebagai naib direktur Dulu tidak kenal prinsipel tapi namanya direktur Direktur pada kelas mu'alimin Dan dari tahun 1982 sampai 1992 Sepuluh tahun sebagai prinsipel Jamiah Ahmadiyah Tapi sepertinya Karena saya masuk Jamiah Ahmadiyah Indonesia tahun 1994 Saya ingat beliau masih menjadi direktur Sampai dua tahun kemudian Sepertinya mungkin 1996 ya Kemudian beliau dari 1996 sampai 2016 Selama 20 tahun beliau menjabat sebagai Rai Stablik Jemaat Ahmad Indonesia Dan dari tahun 2016 sampai 2018 Beliau sampai wafatnya Beliau sedang berkhidmat sebagai Prinsipel Jamiah Ahmadiyah Indonesia Nah tahun 1973 beliau menikah dengan seorang putri Dan putri seorang membelik markasi juga Cukup terkenal Beliau adalah membelik markasi pertama Di Indonesia Bapak Maulana Haji Abdul Wahid Sahib Sumatri Asal Sumatra Yaitu yang bernama Ibu Afifa Yang kebetulan juga Ibu Afifa adalah Kakak dari Bapak Amir kita Yang saat ini yaitu Bapak Maulana Haji Abdul Basit Dari beliau lahir empat orang anak Yaitu Mardia Khalida Haris Abdul Bari Kemudian Sadat Ahmed dan Halita Jadi dua putra Dan dua putri Kemudian Ibu Afifa sendiri Kemudian wafat tahun 2009 Nah setelah itu beliau menikah Menikah dengan Nyonya Irina Damayanti Yang mana dari istri yang kedua beliau ini Tidak terlahir anak Ini bagaimana perjalanan beliau Secara profil singkat beliau Keluarga beliau Bagaimana keturunannya Yang Bagaimana pengkhidmatan-pengkhidmatan beliau Dalam berbagai jabatan Beliau sudah pernah pegang Dalam jemaat Indonesia ini Tadi juga disinggung di awal Tadi beliau bayat Kapan sih beliau bayat Dan bagaimana peristiwa bayatnya beliau Begitu Pak Mungkin saya jelaskan Jadi Hutur juga menceritakan juga Mengulas bagaimana Dan kebetulan memang ada Ada satu tayangan Interview khusus dengan beliau Bagaimana beliau kemudian bayat Jadi memang Beliau menceritakan sendiri Di dalam tayangan tersebut Yang kemudian disampaikan ke Hutur tentunya Penyebab utama beliau Memang di keluarga beliau Nubuatan kedatangan Imam Mahdi Sudah cukup kuat Sudah sangat mengakal Kita ketahui beliau Lahir di Burne, Sulawesi Selatan Kita tahu dalam sejarah Sulawesi Selatan Juga ada tokoh yang juga Mengklaim dirisi kayak Imam Mahdi Misalnya Karimuzakar Tapi kan dengan Memberontak sebagainya Dan ini kemudian Salah satu faktor Beliau pada akhirnya hijrah Beliau hijrah Dua kali Jadi Untuk melaksanakan pesan kakek Leluhur beliau Untuk bisa beriman Bayat kepada Imam Mahdi Maka hijrah Maka hijrahlah keluarga besar beliau Dari Sulawesi Selatan Ke Lampung Di tahun 1949 Ada catatan Keluarga beliau Hijrah ke Lampung Tahun 1963 Jadi Empat tahun kemudian Beliau berjumpa Dengan seorang Mubalik Yang bertugas di Lampung Saat itu Yaitu Almarhum Bapak Zaini Dahlan Yang datang ke Lampung Untuk bertablik Nah Itulah awal mula Bagaimana beliau Bisa Pada akhirnya Bayat Jadi ketika bertemu dengan Maulana Bapak Maulana Zaini Dahlan Disampaikan bahwa Imam Mahdi sudah datang Dan kepada beliau Diberikan Buku yang berjudul Kebenaran Almasi Akhir Zaman Ini buku karya Zerat Maulana Rahmat Ali Radhi Allah Ini yang Pertama yang datang Ke Indonesia Dan dipelajari Dan pada akhirnya Kemudian Keluarga besar beliau Memutuskan untuk BAT Menerima kebenaran Hadrat Mirza Gulam Ahmad Sebagai Imam Mahdi Dan Almas Yang dijanjikan Pada tanggal 13 Februari 1963 Ini tanggal juga Menarik bagi saya Kita ingat 13 Februari 1835 Hadrat Masih Masih Muslim Lahir Beliau dan keluarga Besarnya BAT 13 Februari 1963 Ketika itu Beliau dalam usia 19 tahun Masih sangat muda Dan saat itu Yang BAT Bersama beliau Itu sebanyak 40 anggota Keluarga besar beliau Luar biasa Itu angka Jadi ada Keidentikan juga ya Ketika BAT Pertama pun 40 orang Yang BAT Langsung di tangan Hadrat Masih Muslim Di Ludiana Tanggalnya pun 13 Februari Ini Atau faktor kebetulan Dan sebagainya Tapi Menjadi poinnya Menarik bagi saya Jadi Dicitakan disini Bahwa Bersama 40 anggota Keluarga besar BAT Melalui Bapak Maulana Zaini Dahlan Pada Agustus 1963 Wakil Tapsir Waktu itu Datang dari Rabuah Beliau menghadir jalsah Selana di Bandung Dan beliau hadir juga Disana Melihat semua Gegetan jemaat Dan berjubah dengan Para Mubarik Dari situlah Disitulah Barulah terbuka Pikiran beliau Dan beliau dapat Melihat Jemaat yang sebenarnya Ahmad yang sebenarnya Mungkin Di Lampau Mungkin masih kecil Tapi begitu hadir Dalam pertemuan tersebut Tergambar bahwa Inilah Islam yang sejati Tergambar disana Kemudian Pak Ini berkenaan dengan Tadinya kan Ada pertanyaan Berkenaan Kapan beliau Masuk Jamiah Kapan beliau Pertama kali Jadi Mubalik Dan bagaimana Dimana beliau Ditugaskan Tadi sudah terjawab Di awal tadi Mungkin bisa diterangkan Lebih lagi Jadi memang Di catatan awal Bahwa beliau Mulai belajar Jamiah Rabuah Dari bulan September 1966 Jadi Ada hal yang menarik Bagaimana pada akhirnya Beliau memutuskan diri Untuk Masuk Jamiah Dan mewakafkan hidupnya Menjadi Mubalik Ahmadiyah Jadi waktu itu Ada seorang Mubalik kita Yang bertugas Di Sumatera Selatan Saya sangat paham Mungkin nama langkah Beliau Kita lebih mengenal Maulana Muhammad Ayub Ini adalah Adik Dari Maulana Babakar Ayub Itu ditugaskan Di Lahat Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Karena Lahat ini Kemudian menjadi Pintu masuk Penyebaran jemaat Kita di Sumatera Selatan Sampai ke Palembang Lubuk Linggau Dan banyak daerah Itu dari sana Waktu itu Ketika Mualana Disini Sebutkan Mualana Muhammad Imam Ayub Imam Ayub Disini datang Ke Lampung Beliau melihat Bahwa Disana juga Banyak Mubin baru Termasuk keluarga besar Beliau Setelah mengunjungi Keluarga beliau Beliau menyampaikan Kepada Restablik Jemaat Ahmadiyah Indonesia Pada saat itu Yaitu Mualana Syah Muhammad Beliau memberikan Laporan kepada Restablik Bahwa Di Lampung Ada sekelompok Orang dari Suku Bugis Tadi yang 40 keluarga besar Beat Sampai sekarang Katanya Belum ada Putra Bugis Yang menjadi Mubali Ahmadiyah Dan di Laporan beliau Itu dikatakan Bahwa Kalau dari Sunda Sudah banyak Di Jawa Ada Beliau Mualana Muhammad Ayub Dari Mata Barat Tapi yang dari Bugis Belum ada Waktu itu Mualana Muhammad Ayub Melihat bahwa Ada tiga Pemuda yang Pantas untuk Dikirim ke Rabuah Namun dalam Proses perjalannya Yang termasuk Awalin dari Bugis Adalah Beliau Dan perjalannya Beliau Bagaimana Mengurus Paspor Kemudian pada Tahun 65-66 Kan masa Ketika Revolusi Ketika Peralihan Dari Orde Lama Orde Baru Itu kan Masa-masa Yang cukup Keamanan Sangat tidak Terjamin Sehingga Bagaimana Beliau Dicitakan oleh Husur juga Bagaimana Dalam Pembuatan Paspor Banyak Habatan Kemudian Ketika Mengurus Visa pun Demikian Namun Pada akhirnya Memang ini Jalan Allah Ta'ala Sudah Dibukakan Pada akhirnya Yang terakhir Dalam Pengurusan Visa Hanya 15 Menit Visa itu Sudah Jadi Dan Akhirnya Beliau Sampailah Di Rabuah Disambut Dengan Sedemikian Rupa Beliau Sempat Sehingga Di Karaci Dicitakan Disini Menginap Disana Dan Sampai Di Rabuah Disambut Beliau Sangat Tersentuh Digambarkan Disini Sangat Kaget Mungkin Melihat Sambutan Yang Luar Biasa Tiga Hari Kemudian Beliau Ceritakan Masuk Jamiah Dan Beliau Menceritakan Yang Beliau Kenang Disini Adalah Salah Satu Dosen Yang Selalu Beliau Kenang Adalah Salah Satu Sahabat Dari Hadrat Masih Yaitu Master Atta Muhammad Ini Kisah Bagaimana Sampai Pada Akhirnya Beliau Masuk Jamiah Di Rabuah Mendedikasikan Diri Menjadi Seorang Wakil Sintigi Dan Pada Akhirnya Kemudian Menjadi Kembali Kemudian Pak Ini Bagaimana Kesan-kesan Orang Di Sekitar Beliau Berkenaan Dengan Wujud Beliau Ini Pak Jadi Memang Zikri Khair Yang Menulis Tentang Hidupan Beliau Itu Banyak Sekali Kalau Kita Bacakan Sampaikan Mungkin Tidak Cukup Jadi Kesannya Luar Biasa Bagaimana Bapak Amir Kita Menyampaikan Disini Beliau Orang Yang Sederhana Rajin Berdoa Kuat Dalam Tahajud Kemudian Tawak Alhamdulillah Kemudian Pekerjaan Apapun Yang Diberikan Diamanatkan Diselesaikan Dengan Baik Komitmen Tinggi Sebagainya Kemudian Apa Sesama Membalik Membalik Markasi Menyampaikan Testimoninya Bagaimana Beliau Dalam Mengajar Naib Prinsipal Yang Kemudian Sekarang Menjadi Prinsipal Jamiah Bapak Malona Masum Juga Mengulas Sana Bagaimana Dalam Keadaan Sakit Beliau Tidak 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 Berhenti Mengajar Walaupun Terpaksa Kemudian Mahasiswanya Yang datang Ke kantor Beliau Kita Lihat Di Kampus Mubarak Ini Kan Dari Rumah Beliau Naik Kemudian Harus Turun Lagi Dan Juga Kita Lihat Di antara Rekan-rekan Saya Yang Menjadi Murid Beliau Menggambarkan Bahwa Ketika Beliau Menjadi Prinsipal Prinsipal Jamiah Prinsipal Jamiah Itu Adalah Pendidik Yang Sangat Disiplin Tegas Sangat Berwibawa Kemudian Bagaimana Ketegasan Beliau Telah Menghasilkan Murid-murid Beliau Menjadi Paramu Balik Kemudian Secara Pribadi Pun Saya Memiliki Kesan Yang Sangat Tersentuh Saya Memang Waktu itu Miss Untuk Mengirimkan Itu Tapi Ini Mungkin Perlu Saya Sampaikan Bagaimana Beliau Menjadi Seorang Menurut Saya Belialah Pendidik Yang Bertangan Dingin Tahun 1994 Saya Masuk Jamiah Kemudian Ketika Tes Dengan Berbagai Penilaian Tim Penilai Menyampaikan Bahwa Sebenarnya Saya Tidak Layak Menjadi Membalik Katanya Waktu itu Ketika Amir Amir Masa Itu Pak Serif Lubis Menyampaikan Ini Tidak Layak Tapi Beliau Memiliki Visi Yang Jauh Memiliki Mungkin Seorang Pendidik Yang Luar Biasa Beliau Katakan Sini Saya Dedik Batu Ini Mungkin Bisa Menjadi Permata Jadi Ketika Saya Meluluskan Pendidikan Lima Tahun Jambiah Yang Pertama Dulu Beliau Sangat Bangga Melihat Mungkin Melihat Saya Luar Biasa Saya Banyak Merasakan Itu Dalam Baru Pertemuan Beliau Menyebut Saya Basuki Ini adalah Salah Lulusan Terbaik Di Angkatannya Kemudian Saya Ingat Ketika Saya Dapat SK Yang Terakhir Menjadi Staff Missionary In Charge Beliau Yang pertama Kali Mendekat Kepada Saya Dan Memberikan Apresiasi Luar Biasa Sepertinya Ada Kebanggaan Luar Biasa Dari Beliau Inilah Anak Didiknya Yang Dulu Nyaris Dianggap Mungkin Tidak Layak Tapi Saya Merasakan Saya Sangat Berhutang Budi Bagaimana Didikan Beliau Kemudian Yang lain Juga Banyak Sekali Yang Mengungkapkan Ketika Menjelio Menjadi Seorang Rasulafrik Beliau Sangat Teman Kawan Kawan Juga Banyak Berikan Testimoni Beliau Berikan Tekanan Arahan Motivasi Yang Luar Biasa Ketika Berhadapan Dengan Masalah Beliau Berikan Nasihat Bahwa Sejauh Kita Berada Di Real Nizam Kalian Tidak Perlu Takut Dengan Siapapun Selama Kalian Berpegang Pada Petujuh Halifah Kalian Tidak Perlu Takut Dengan Siapapun Kalian Orang Wakaf Orang Yang Sudah Menyerahkan Hidupnya Tidak Perlu Takut Dengan Siapapun Ini Motivasi Yang Luar Biasa Kadang Kadang Kawan Kawan Juga Merasa Apalah Kami Ada Kawan Yang Masih Sangat Mudah Diangkat Menjadi Membalik Wilayah Apalah Yang Bisa Kami Lakukan Tapi Belum Berikan Motivasi Yang Luar Biasa Kita Lihat Kemudian Banyak Yang Semakin Maju Di Lapangan Memang Beliau Berlata Belakang Pendidikan Dulu Pernah Diseme Jadi Administrasi Sangat Rapih Tertib Administrasi Juga Luar Biasa Kemudian Pak Beliau Ini Dikenal Dengan Seorang Yang Taat Sekali Dengan Hilafat Mungkin Ada Cerita Tentang Ketaatan Beliau Pada Hilafat Istri Beliau Yang Disinggol Huzuri Disini Juga Menceritakan Bahwa Beliau Tidak Mewariskan Apa-apa Beliau Ketika Mengumpulkan Anak-anaknya Beliau Menceritakan Saya Tidak Mewariskan Apa-apa Selain Hilafat Artinya Inilah Warisan Yang Kalian Harus Jaga Kalian Yang Beliau Lakukan Adalah Selalu Bersandar Kepada Keputusan Halifah Petunjuk Halifah Kita Tahu Saya Sering Melihat Ketika Beliau Naik Ke Podium Ketika Menceritakan Masalah Hilafat Kecintaan Beliau Nampak Sekali Beliau Seringkali Ketika Mengulas Masalah Hilafat Air Mata Beliau Keluar Kemudian Suara Beliau Berat Karena Kecintaan Yang Luar Biasa Kemudian Kepada Anak-anaknya Beliau Menasihatkan Jangan Pernah Tinggalkan Hilafat Apapun Yang Kalian Lakukan Harus Ikuti Bagaimana Hilafat Dan Terakhir Beliau Juga Beri ke Jalsah Jerman Mulai Sakit Jalsah Sebelumnya Di UK Beliau Pergi Jalsah Jerman Beliau Pergi Istri Beliau Menceritakan Bahwa Tujuan Semata-mata Karena Ingin Bertemu Dengan Khalifah Jadi Gambaran Bagaimana Kecintaan Beliau Terhadap Hilafat Dan Ini Yang Menjadi Keteladanan Bagi Kita Meneruskan Beliau Banyak Sekali Yang Beliau Ulas Kemudian Beliau Ini Diskenal Dengan Sosok Yang Penuh Tarbiat Bagaimana Tarbiat Beliau Ini Kepada Keluarga Dan Mungkin Bisa Juga Ada Di Zaman Bapak Dulu Ketika Masih Jamiah Bagaimana Tarbiat Beliau Terhadap Anak-anak Masiswa Jamiah Tarbiat Yang Paling Beliau Tekankan Itu Masalah Solat Berjamaah Biasanya Duduk Di Pojok Mudah Memperhatikan Siapa Siapa Yang Lambat Kudur Juga Memutip Salah Satu Kesan Dari Putranya Dari Putra Beliau Bapak Katanya Bapak Sangat Sabar Dalam Memberikan Tarbiat Kepada Anak-anak Namun Beliau Sangat Menekankan Untuk Solat Ketika Waktu Solat Tiba Beliau Mendidik Anak-anaknya Supaya Solat Fardu Berjamaah Di Masjid Kita Lihat Seling Pake Tongkat Terakhir Saya Lihat Ketika Beliau Sudah Tidak Mampu Naik Lantai Dua Solat Jamaah Di Bawah Di Lantai Satu Di Masjid Nasr Katanya Kalau Saya Belum Datang Ke Masjid Putranya Menceritakan Pada Waktu Solat Beliau Akan Mengajak Kur'an Ini Bagaimana Tarbiat Beliau Memang Dicintakan Juga Dalam Berikan Nasr Beliau Tidak Banyak Bicara Artinya Sedikit Bicara Tetapi Bagaimana Efeknya Karena Memang Tarbiat Yang terbaik Adalah Keteladanan Beliau Pelihatkan Tarbiat Dengan Buntuk Keteladanan Sehingga Ini yang Diungkapkan Salah Satu Putrinya Menceritakan Bapak Selalu Berkata Jujur Bapak Tidak Pernah Berbohong Pada Anaknya Meskipun Dalam Candaan Beliau Memang Sedikit Bercanda Tapi Dulu Menekankan Dalam Bercanda Pun Tidak Boleh Berbohong Kadang Kadang Orang Untuk Lucu Lucuan Sebagainya Menceritakan Hal-hal Yang Dikarang Tapi Beliau Tidak Suka Seperti Itu Bapak Selalu Mengerjakan Salah Salah Di Mejid Tidak Pernah Salah Di Rumah Ketelah Dalam Keadaan Sakit Jadi Paling Pokok Karena Salah Dalam Hal Tarbiat Hal Yang Paling Basic Dan Ini Yang Beliau Pelihatkan Selama Hidupnya Dalam Memberikan Tarbiat Baik Kami Merasakan Ketika Dijamin Sangat Menekankan Masalah Salah Mungkin Kalau Kita Bicarakan Tentang Bapak Maulana Sayuti Ini Sangat Banyak Sekali Cerita Cerita Pengalaman Dan Banyak Sekali Tarbiat Yang Beliau Berikan Kepada Kita Namun Dikarenakan Program Ini Memiliki Waktu Dan Sangat Singkat Sekali Mungkin Kita Bisa Berbincang Berkenaan Dengan Beliau Di Lain Kesempatan Bapak Kami Ucapkan Sekali Terima Kasih Atas Kedatangan Bapak Di studio Kami Di studio MTA Internasional Indonesia Dan Kita Harus Mengakhiri Jumpa Kita Pada Perbincangan Kita Bersama Bapak Maulana Basuki Ahmad Berkenaan Dengan Sosok Tokoh Jemaat Ahmadiyah Internasional Indonesia Ini Saya Nasir Ahmad Bersama Kru Yang Bertugas Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Undur Diri Dari Hadapan Anda Semoga Allah Meninggikan Derajat Beliau Bapak Maulana Sayuti Dan Kita Bisa Mendapat Manfaat Dari Apa Yang Telah Beliau Berikan Mungkin bisa Memotivasi Kita Akhir Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah